Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya Selamat datang di Ayusaka Cookings Channel Nah di video kali ini Ayusaka mau bagiin resep Runde wedang jahe Yang super enak banget Cocok dimakan di musim hujan kayak gini ya Sebelum ke resepnya Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan terima kasih sudah klik video ini Langsung aja simak cara pembuatannya Sampai habis Siapkan 100 gram Kacang tanah yang sudah disangrai Kemudian diprender halus seperti ini ya Setelah itu disini Mau Ayu tambahkan pakai hujan Yang sudah Ayu sangrai juga Kemudian gula pasir Untuk resep lebih lengkapnya Silahkan kunjungi Di description boxnya Ayu ya Kemudian ini mau Ayu aduk ratakan Sambil Ayu masukkan Air Ini airnya air mateng ya teman-teman Kita masukkan sampai adonannya kalis Kalau adonannya sudah kalis seperti ini Langsung aja di step selanjutnya Ayu mau bikin untuk kulitnya ya Disini Ayu masukkan Disini ayu masukkan 8 sendok makan tepung beras ketan Kemudian tegak sendok makan tepung beras Dan juga sedikit garam Ini bahan keringnya Mau Ayu aduk-aduk dulu Sampai rata Kemudian kalau udah rata Langsung aja disini mau Ayu tambahkan Pakai air hangat Untuk penambahan airnya Bertahap ya teman-teman Sampai dirasa nanti Adonannya udah kalis Nggak lengket di tangan Maupun di wadah ya Nah kalau adonannya udah seperti ini Langsung aja disini Ayu mau ulenin Pakai tangan Ini tangan Ayu udah bersih ya teman-teman Kalau adonannya sudah kalis seperti ini Langsung aja disini adonannya Mau Ayu bagi menjadi 3 bagian ya Disini Ayu baginya sama rata Kalau kalian mau boleh ditimbang Tapi karena ini untuk dimakan sendiri Jadi Ayu nggak timbang Yang penting sama aja Untuk 2 adonan yang di mangkuk kecil ini Mau Ayu kasih warna merah Dan juga warna hijau Dan yang satunya tetap Ayu biarkan Warna putih seperti itu ya teman-teman Kemudian ini mau Ayu aduk ratakan Supaya warnanya tercampur rata Seperti ini Setelah itu langsung aja disini Mau Ayu bulat-bulatkan Untuk bulat-bulatannya Sesuai selera ya teman-teman Disini Ayu ambil Sebiji kelereng yang besar itu Kemudian di dalamnya Mau Ayu masukkan isian yang udah kita bikin tadi Dan ini kita lipat Sampai bener-bener rapat ya teman-teman Pastikan tidak ada salah satu sisi Yang bolong Ataupun pecah ya teman-teman Supaya nanti waktu kita ngerebusnya itu Nggak pecah Oh iya teman-teman Untuk alas wadahnya Jangan lupa untuk diberi tepung sedikit ya Supaya nanti adonannya tuh Nggak lengket di wadahnya Kalau adonannya kering Nggak usah khawatir ya teman-teman Tinggal ditambahin air aja Dan ini adonan yang udah Ayu bentuk semua Langsung aja disini Mau Ayu rebus Disini Ayu udah siapkan air yang mendidih Kemudian Ayu masukkan Satu buah daun pandan Dan ini mau Ayu kasih minyak Sekitar 2 sendok makan ya Setelah itu ini Adonan yang udah kita buletin tadi Langsung aja Mau Ayu masukin semuanya Kalau semua adonannya udah masuk Ini mau Ayu rebus Sampai nanti adonannya Bener-bener mengambang ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Isian rondinya Udah pada mengambang seperti ini Berarti itu tandanya udah matang ya teman-teman Langsung aja disini Mau Ayu tiriskan Pake serok Oh iya Buat teman-teman Yang baru aja bergabung di Ayu Saka Cookings Channel Jangan lupa untuk subscribe ya Serta like postingan ini Dan juga bagikan ke seluruh sosial media Yang kalian punya Di step selanjutnya Langsung aja disini Ayu mau bikin wedang untuk jahenya Disini Ayu masukkan 500 ml air Kemudian 3 ruas jahe Ini ukurannya besar ya teman-teman Setelah itu daun pandan Kemudian gula merah Dan yang terakhir disini Ayu mau tambahkan gula pasirnya Ini mau Ayu aduk-aduk Sampai bener-bener gula merah Dan juga gula pasirnya Larut ya teman-teman Dan juga airnya harus mendidih Kalau udah mendidih seperti ini Langsung aja Ini mau Ayu Saring Supaya kotoran yang digula merah Dan juga ampas jahenya Itu gak ikut ya teman-teman Ke kuah sirundingnya ini Kalau semua kuah jahenya Udah disaring seperti ini Jangan lupa untuk dididihkan lagi ya teman-teman Oke teman-teman Langsung aja Ini mau Ayu plating Pertama-tama Disini Ayu udah siapin mangkok Dan ini Ayu mau masukin Rundenya ya teman-teman Kedalam wadah Ini Ayu masukin semua warnanya Kalau semuanya udah masuk Langsung aja disini Mau Ayu siram pakai kuah jahenya Ini kuah jahenya panas banget ya teman-teman Pasti ini tuh bakal enikmat banget Dan yang terakhir Ini mau Ayu taburi Pakai kacang yang udah disengrai Tuh teman-teman Gampang banget kan Bikin runde ini Waktu Ayu cobain Rasanya tuh bener-bener enak banget Super kenyal Apalagi isiannya itu Kacang dan juga wijenya itu Terasa banget ya teman-teman Dipadu dengan kuah jahenya Yang super enak banget Pokoknya ini itu camilan yang wajib ada Atau camilan yang wajib kalian buat Kalau musim hujan Karena selain untuk menghangatkan badan Ini juga bagus ya Untuk kesehatan kalian Oke teman-teman Sekitu dulu ya Resep runde ala Ayu Saka ini Semoga resepnya bermanfaat ya Buat kalian semua Oh iya Kalau kalian suka sama video Ayu Saka yang ini Jangan lupa untuk di like Subscribe dan juga di komen Serta bagikan postingan ini Keseluruh sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa ya Aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video Ayu Saka yang paling baru Thanks for watching See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax